Kelas tujuh, kelas tujuh kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 35 bagian sesi 5 yaitu fokus ke kata bahasaan. Nah bacalah deskripsi tentang hobi si galang pada teks 1-2, ini teks 1-2 ya, hobi galang, hobi si galang. Perhatikan pada kata-kata yang ditandai mengacu pada si galang. Nah ini dia, galang suka memancing, dia, yang ditandai ini si galang ya, dan juga he, he brings, dia membawa fishing rod, alat pancingnya, sebuah ember dan fishing net. Ini dia fishing netnya ya. Nah masuk pada bagian B, bacalah penjelasan Ibu Ida tentang kata ganti ini, yaitu bagian 1. Nah kata-kata yang menggambarkan galang adalah hi dan his ya. Kata-kata ini disebut dengan kata ganti ya, yaitu hi dan his tersebut, kata ganti ya. Sebuah kata ganti digunakan sebagai kata benda untuk menghindari pengulangan-pengulangan. Ya sebagai contoh, kamu bisa melihat kata-kata seperti ini. Nah ini dia, galang suka memancing ya. Hi, ya kalau apanya kan galang brings, galang fishing rod, a bucket and fishing net. Tetapi sebagai pronoun dia berganti menjadi hi dan his, untuk mengacu kepada si galang. Nah kemudian, pronoun bisa berbentuk singular, tunggal atau plural, jamak, seperti yang berikut ini. Untuk singular, I bisa menjadi my, he menjadi his, she, her, you, yours, it, it ya. Kalau plural, they, their, we, our, itu kata ganti semuanya. Yang kata ini kata ganti, apa namanya, kata ganti orang dan ini kata ganti kepemilikan. Kita lihat nanti penjelasannya di part 2 nanti dijelaskan. Bagian sih, kita lanjut. Bacalah teks 1-3 tentang hobi. Garis bawahi kata ganti yang mengacu pada Monita, si Andre, dan ibu Posma dan Sinta. Perhatikan penjelasan pada hobi si galang pada teks 1-2 sebagai contoh. Nah ini dia, Monita menyukai membaca. Nah ini dia, kata gantinya, she, dia membaca novel. Kemudian ini satu lagi, she, dia memiliki lebih dari 20 novel. Nah kata ganti satu lagi, ini dia prononnya, her. Favorit novelnya adalah, novel favoritnya adalah Laskar Pelangi. Itu untuk Monita, mengacu pada Monita ya. Kemudian mengacu pada si Andre. Andre, Andre suka mobile gaming. Nah hi, ini dia. Dia melakukannya tiap akhir minggu. Satu lagi, ini dia hi. Dia butuh sebuah smartphone, HP ya, dan koneksi internet untuk mobil gamingnya. Jadi untuk Andre itu hi, hi. Kemudian untuk ibu Posma dan Sinta. Ibu Posma dan Sinta suka bermain badminton. Mereka biasanya bermain badminton pada Sabtu, eh, Minggu, Minggu pagi. Nah ini they ini ya, prononnya. Mereka butuh raket dan kok untuk bermain badminton. Ini they're nih. Favorit, pemain favorit mereka adalah Jonathan Christie. Itu tentang obi, eh, tentang prononnya. Nah ini penjelasannya di part 2 seperti yang saya sampaikan tadi. Bacalah penjelasan Ibu Ida tentang pronon untuk di part 2. Sebuah pronon bisa berfungsi sebagai personal pronon, kata ganti orang ya. Apa saja perkata ganti orang yaitu I, you, she, it, he, they, we. Itu kata ganti orang. Sebagai contoh, she yang digaris bawahi ya, merupakan kata ganti orang. Nah seperti ini, ini she yang digaris bawahi ini. She reads novel, dia membaca novel. Itu kata ganti orang. Nah kemudian, ini juga berfungsi sebagai possessive pronoun. Kata ganti kepemilikan ya. Nah silakan kita perhatikan. Nah ini kata ganti, apa namanya, kepemilikan. My, your, her, its, his, their, dan our. Itu kata ganti kepemilikan. Sebagai contoh, ya sebagai contoh. Her, kata-kata her yang digaris bawahi adalah possessive pronoun. Kata ganti milik. Dan diikuti oleh benda-benda yang digaris bawahi dengan warna biru. Her, favorite novel. Jadi kata gantinya adalah her, kata ganti pemilik, kepemilikan, possessive-nya. Dan diikuti oleh benda ya, favorite novel. Nah itu dia. Kemudian, kita masuk pada bagian C. Lengkapi worksheet 1.17, lembar kerja 1.17. Dengan kata ganti yang kamu dapatkan dari penjelasan hobi orang-orang pada teks 1.3. Nah ini dia pronosnya. Untuk singular, personal pronosnya adalah I, she, dan he. Untuk possessive-nya adalah kalau I, my, she, her, he, his. Dan untuk plural, they di sini, yeah, they. Possessive-nya there. Nah, itulah dulu untuk kali ini. Ya, mudah-mudah bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.